Pemirsa minuman keras oplosan masih saja beredar. Banyaknya korban tak menghentikan beberapa oknum untuk meracik minuman keras oplosan yang membahayakan nyawa dan tak sedikit berujung maut. Lima orang warga perumahan Kodau, Ambarapura, Jati Asi, Bekasi, tewas usai menenggak minuman keras oplosan. Kelima korban berusia di atas 50 tahun dan menenggak miras oplosan gratis pemberian seorang warga yang tinggal di kompleks perumahan korban. Perang terhadap miras oplosan gencar dilakukan di berbagai daerah, terutama di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 44 orang meregang nyawa akibat mengkonsumsi miras oplosan di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Polisi mengungkap produsen minuman keras maut dan menemukan ribuan liter miras oplosan di bunker milik SS di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku utama sudah tertangkap dan tadi malam sudah sampai di Bandung, ini, di belakang, ya. Anda bisa langsung meliput bahwa seperti yang saya tekankan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran Poli, bahwa masalah miras oplosan harus dihentikan karena sangat berbahaya dan sangat mempengaruhi dan merugikan masyarakat. Miras oplosan sudah berulang kali menebar maut. Minuman berbahaya ini diketahui mengandung metanol atau metil etanol dalam jumlah yang banyak. Metanol sangat berbahaya bagi tubuh. Metanol atau spiritus yang digunakan dalam miras oplosan banyak digunakan dalam dunia industri, salah satunya sebagai bahan baku pelarut dan penghapus cat. Jika dikonsumsi, metil alkohol berpotensi menyebabkan kematian dan berbagai gangguan kesehatan. Mulai dari kerusakan saraf otak, kebutaan, kerusakan hati, bijang-kejam, rusaknya pencernaan, gangguan metabolisme, hingga kematian. Tim Liputan Ainews melaporkan.